Intro Assalamualaikum semuanya Welcome to my channel Dan terima kasih sudah klik video ini Kali ini aku akan melanjutkan episode kedua dari seri Teen Wolf Di episode sebelumnya, Scott McCall sudah tergigit serigala Sehingga membuatnya berubah menjadi werewolf Dan mau tak mau, dia terhubung persaudaraan antar serigala oleh Derek Hale Dan kehadiran Allison berhasil mewarnai hari-hari Scott yang sebelumnya hanya ditemani oleh Stiles Masalahnya, kini Scott harus menghadapi satu fakta Bahwa ayah Allison adalah pemburu makhluk sejenis dirinya Sebelum aku bahas episode selanjutnya Kalau kalian suka sama channelku, jangan lupa subscribe ya Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya Setelah sadar bahwa si pemburu semalam adalah ayah Allison Scott jadi stres berat Tak lama muncul Stiles yang penasaran Apa sobatnya itu sudah meminta maaf pada Allison Di sini Scott pun menceritakan soal ayah Allison pada Stiles Karena hal itu, saat latihan lacrosse, Scott jadi gak fokus Dan Jackson lagi-lagi berhasil memancing emosi Scott Sehingga dia pun menyerang Jackson hingga bahunya cedera Stiles akhirnya membawa Scott ke ruang ganti Karena kembali tidak bisa mengontrol perubahan pada dirinya dikala emosi Stiles hampir aja jadi amukan Scott Tetapi dia langsung menyemprot sobatnya itu dengan semprotan pemadam kebakaran Itu cukup efektif karena pada saat itu juga Scott berhasil tersadar Dan kembali menjadi manusia seutuhnya Di sini Stiles bilang Jika tekanan jantung Scott meningkat Entah karena marah atau hal lain Dia pasti akan berubah menjadi manusia serigala Dan untuk mengontrol hal itu Scott belum mampu melakukannya Pertandingan lacrosse selalu berhasil membuat emosi Scott terpancing Dan Sabtu malam nanti sudah pasti akan menjadi malapetaka Jika Scott bergabung di lapangan lacrosse Malam harinya, Stiles memberi tahu soal keadaan bahu Jackson yang terkilir Karena hal itu, Jackson belum dipastikan bisa bermain atau tidak Sabtu malam nanti Dan sudah pasti pelatih akan mengandalkan Scott sebagai pemain inti Tiba-tiba Stiles melihat ada yang aneh di belakang Scott Sayangnya internet buffering ketika dia ingin memberitahu sobatnya itu Saat Chad Stiles sudah berhasil masuk Pada saat itu Scott tersadar bahwa ada seseorang di belakangnya Ternyata Derek helah yang nyelonong masuk ke dalam kamarnya Dia memperingatkan Scott bahwa segala tindakannya saat di lapangan tadi bisa membongkar siapa dirinya Dan tentunya akan membahayakan kaum manusia serigala lainnya Jika Scott nekat bermain saat Sabtu malam dan menimbulkan masalah Derek sendiri yang akan membunuhnya Akhirnya keesokan harinya Scott berbicara pada si pelatih bahwa dia tidak bisa bermain saat Sabtu malam nanti Si pelatih pun bilang Jika Scott tidak bermain, dia akan dicabut dari pemain inti Dan akan kembali menjadi penghuni bangku cadangan Scott jadi bingung Ditambah si ibu mengirimkan pesan bahwa dia akan datang untuk menonton pertandingannya Bahkan Allison pun akan datang Scott jadi semakin gak bisa membatalkan pertandingannya Saat di kelas, Scott dan Lydia kebagian jatah untuk mengerjakan soal di papan tulis Di situ Lydia langsung menyalahkan Scott karena telah melukai pacarnya Jackson ternyata akan tetap bermain besok malam Dan Lydia menyuruh Scott untuk tidak terlalu menonjol saat di lapangan nanti Bagaimanapun, dia mau Jackson kelihatan lebih jago dibandingkan dengan semua pemain Karena Lydia anti pacaran sama pecundang Usai pelajaran, Scott mencuri dengar saat ayah Stiles alias Sheriff datang ke sekolah mereka Untuk memberlakukan jam malam akibat kejadian ditemukannya mayat karena gigitan binatang buas Akhirnya Stiles memberi sebuah ide untuk menangkap Derek Hale sebagai tersangka utama pembunuhan mayat tersebut Dan untuk menangkap Derek, mereka perlu menemukan bagian tubuh si mayat yang hilang entah kemana Saat acara pesta di episode sebelumnya, ternyata Allison menghilangkan jaketnya Dan tiba-tiba si jaket sudah ada di lockernya Scott yang tahu soal itu mengira bahwa Derek lah yang telah meletakkan si jaket di locker Allison Karena terakhir kali Scott meninggalkan Allison di pesta Derek menggantikan posisinya untuk mengantar Allison pulang Menyadari hal itu, Scott langsung menghampiri Derek di rumahnya yang dulu pernah terbakar di dalam hutan Dia meminta Derek untuk menjauhi Allison Dan lagi-lagi perbincangan mengarah ke pertandingan besok malam Derek tetap melarang Scott untuk bermain Bahkan dia merusak stick lacrosse milik Scott Walaupun Scott gagal melabrak Derek Tapi dia mendapatkan satu fakta bahwa dia mencium aroma dari gundukan tanah di sebelah rumah Derek Scott langsung memberitahu hal itu pada Stiles Di sini pun Scott bertekad akan tetap bermain saat pertandingan besok malam Yang dia perlu lakukan hanya tidak berubah selama pertandingan Rencana pencarian mayat pun dimulai Sebelumnya mereka ke rumah sakit Bacon Hills Agar Scott bisa mendeteksi bahu si mayat yang tersimpan di rumah sakit itu Sementara itu gak sengaja Stiles bertemu dengan Lydia Yang sedang menemani Jackson terapi bahunya Dengan pedenya, Stiles menyapa Lydia Dan bilang bahwa mereka sepertinya memiliki sebuah koneksi yang bagus Ternyata saat itu Lydia sedang teleponan Dan tidak mendengar apa yang Stiles ucapkan Beralih ke Scott yang sudah berhasil masuk ke kamar mayat Dia akhirnya menemukan potongan tubuh dari pinggang ke bawah Scott pun langsung memberitahu Stiles Bahwa bau mayat di rumah sakit tersebut persis dengan bau yang dia cium di dekat rumah Derek Dengan begitu mereka semakin yakin bahwa memang Derek lah pembunuhnya Dari rumah sakit mereka langsung cabut ke rumah Derek Mobil mereka tiba tepat setelah mobil Derek pergi Mereka pun langsung menggali dan menemukan bungkusan kain coklat yang terikat Saat keduanya membuka ikatan tersebut Mereka sontak terkejut melihat isi bungkusan itu adalah kepala serigala Di sini Stiles langsung ngoceh karena Scott salah mendeteksi bau si mayat Tiba-tiba Stiles melihat tanaman Wolfsbin Satu-satunya tanaman di dunia yang paling dibenci sama kaum manusia serigala Stiles langsung mencabut si tanaman yang ternyata terikat pada tali Dia pun menarik si tali yang terkubur melingkari kepala serigala yang jika dilihat dari atas Membentuk sebuah pola spiral Saat tali sepenuhnya sudah dikeluarkan dari tanah Si kepala serigala tadi berubah wujud menjadi manusia yang sedang mereka cari Jadi begitulah caranya Derek menyembunyikan mayat tersebut Esok paginya Derek pun ditangkap oleh polisi Setelah Scott dan Stiles melaporkan apa yang mereka temukan Dengan nekat, Stiles masuk ke dalam mobil si polisi untuk berbicara dengan Derek Stiles mencoba bertanya soal si mayat yang Derek bunuh Dia mengira bahwa si mayat merupakan kaum manusia serigala juga Walaupun dengan jenis yang berbeda Bukannya menjawab pertanyaan Stiles Derek malah menyuruhnya untuk melarang Scott bermain lacrosse besok malam Karena menurut Derek, itulah yang paling penting untuk Stiles khawatirkan Saat keduanya pulang, Scott sedang mencari informasi lebih dalam soal Wolfsbin Tiba-tiba Scott merasa sesak dan gelisah Ternyata diam-diam Stiles menyimpan Wolfsbin milik Derek di dalam tasnya Mata Scott sudah berubah ke kuningan Membuat Stiles buru-buru menepikan mobilnya untuk membuang si Wolfsbin jauh-jauh Tapi saat dia berbalik Scott sudah keluar dari mobil dan pergi entah kemana Ternyata Scott pergi ke rumah Allison Untuk memperhatikan cewek itu dari jauh Saat dia tidak pergi Tak diduga Scott tertabrak mobil milik ayah Allison yang bernama Chris Arjun Untungnya wajah Scott sudah berubah kembali Tak lama Allison pun muncul Sayangnya keberadaan Scott di rumah Arjun saat itu tidak tepat Chris bilang bahwa dia akan datang besok malam untuk ikut menonton pertandingan Scott Hari pertandingan pun tiba Stiles mencoba melarang Scott bermain setelah mendengar ucapan Derek saat di mobil polisi Tapi Scott bersih kekeh untuk tetap bermain Demi mempertahankan posisi pemain intinya dan statusnya sebagai pacar Allison Melissa sudah datang untuk memberikan semangat pada anaknya Sementara Allison dan Chris pun duduk di sisi lain Bahkan ada sheriff di sana yang bertugas menjaga keamanan Baru awal pertandingan Jackson sudah berhasil menjatuhkan Scott untuk merebut bola Dan hal itu membuat emosi Scott terpancing Ditambah saat dia melihat Allison tengah memegang banner We Love You Jackson bersama dengan Lydia Stiles di bangku cadangan menyadari hal itu Di satu sisi, Scott mendengar Jackson tengah memerintah anggota tim lain untuk tidak mengoper bola ke arahnya Walaupun mereka satu tim dengan Scott Tapi Jackson ingin menguasai pertandingan dan menjatuhkan harga diri Scott di depan banyak orang Emosi Scott pun semakin terpancing dan bertekad akan memenangkan pertandingan dengan tangannya sendiri Scott merebut bola dan menggiringnya hingga ke gawang lawan Melissa dan Stiles kesenangan Sementara Lydia manyun di tempatnya Si pelatih pun kini mempercayai pertandingan pada Scott Tim lawan yang gak sengaja melihat perubahan wajah Scott Akhirnya memberikan bola pada Scott Si pelatih yang melihatnya otomatis kebingungan Sekali lagi Scott berhasil mencetak gol hingga menembus jaring stick lacrosse milik tim lawan Dan gol terakhir membawa tim Scott pada kemenangan Melissa gak nyangka permainan anaknya sehebat itu Scott melepaskan sarung tangannya dan tampak kuku serigalanya sudah mencuat keluar Selagi para penonton sedang menyerbu lapangan Termasuk Allison yang mencoba menghampirinya Scott langsung pergi meninggalkan kerumunan untuk menenangkan diri Scott kembali bersembunyi di dalam ruang ganti pria Dia memecahkan kaca untuk melampiaskan emosinya yang meledak-ledak Dan tak lama kemudian Allison datang Untung Scott sudah sempat bersembunyi dari cewek itu Allison mencoba mencari Scott dan akhirnya dia menemukan pacarnya itu sedang terdiam di ruang shower Wajah Scott sudah kembali ke bentuk semula Scott bilang dia merasa pusing setelah pertandingan tadi Tapi Allison memaluminya Dia malah terkesan dengan permainan Scott yang keren banget Dan karena hal itu Allison pun memberikan Scott hadiah sebuah ciuman Selepas itu Stiles yang sempat memperhatikan keduanya dari kejauhan merasa lega Bahwa Scott akhirnya bisa mengendalikan dirinya Scott sendiri merasa sudah bisa menangani emosinya yang berlebihan Tapi sebenarnya Maksud tujuan Stiles ke situ bukan untuk memperhatikan adegan mesra Scott dengan Allison Melainkan untuk memberi tahu sebuah info bahwa Derek dibebaskan karena di mata dokter Derek adalah manusia Sedangkan menurut hasil lab yang membunuh si mayat adalah binatang buas Dan yang paling mengejutkan adalah Sheriff mengidentifikasi si mayat sebagai Laura Hale Yaitu adik kandungnya Derek Hale Sontak Scott terkejut mendengarnya Dan Jackson dia masih ada di lapangan Dia berhasil menemukan satu bukti soal perilaku aneh Scott Saat dia mengecek sarung tangan Lakros milik Scott yang berlubang pada ujung-ujung jarinya Dan disini cerita pun bersambung ke episode selanjutnya